Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Arunoviana. Hari ini kakak akan membaca cerita berjudul Egrang Pinjaman. Buku ini ditulis oleh Yuniar Hairani Ferry, ilustrator Magenta Studio. Yuk kita mulai! Jumah, Gumbi, dan teman-teman ingin menampilkan permainan bola egrang. Semua berlatih. Hooray! Bimo ingin sekali ikut, namun dia belum bisa bermain egrang. Lihat, ada sepasang egrang di depan rumah Jumah. Bimo bisa berlatih diam-diam. Satu, dua, tibruk. Ternyata, permainan egrang itu tak mudah. Satu, dua, tiga, rup! Aduh, krak! Bimo berusaha memperbaiki egrang itu. Dipaku, ditali, tak bisa. Terdengar suara Jumah. Terdengar suara Jumah. Oh-oh, gawat. Mungkinkah Jumah salah meletakkan? Bimo, kenapa kamu berdiri di situ? Ayi tergajut melihat Bimo. Bantu kami mencari egrang Jumah. Loh, kakimu luka. Kita obati kakimu luka dulu. Mencari egrang bisa nanti saja. Kata Jumah. Aku jatuh waktu tadi mencoba egrang. Akhirnya, Bimo mengaku. Lalu, egrangnya patah. Egrang. Aku berlatih dengan egrang ini. Aku tidak punya egrang. Itu egrang yang dicari Jumah. Apakah Bimo mencuri egrang Jumah? Terima kasih, Tenten. Kalau ingin pinjam, bilang saja. Sambut, Gumbi. Tenten lega. Gumbi dan kawan-kawan mau menerima dan memaafkannya. Tenten kemudian membantu mereka merakit Tenten. Sebenarnya, aku menyiapkan egrang ini untukmu, Bimo. Sayang, sekarang patah. Bahaya jika dipakai lagi. Maafkan aku, Jumah. Teman-teman mau meminjamkan egrang. Bimo tinggal bilang. Gampang. Bimo senang sekali. Anak jujur disayang teman. Bimo senang sekali. Dia bisa ikut festival egrang ledokombo bersama teman-teman. Terima kasih, adik-adik. Sudah mendengarkan buku berjudul Egrang Pinjaman. Sampai bertemu di buku-buku selanjutnya. Sampai bertemu. Terima kasih. Sampai bertemu. kind of bertemu. k rotten tm. Sampai bertemu.